Intro Ya saudara koalisi organisasi masyarakat pemuda anti korupsi Kabupaten Rokan Hulu melakukan aksi damai di depan kantor kejaksaan negeri Rokan Hulu Aksi tersebut dilakukan sebagai protes terhadap pendegak hukum kejari Rokan Hulu yang dianggap mandul Beberapa organisasi yang tergabung dalam koalisi organisasi masyarakat pemuda anti korupsi Kabupaten Rokan Hulu melakukan aksi demo di depan kantor kejari Rokan Hulu untuk menyuarakan lemahnya pengungkapan kasus koruptor dari berbagai sektor dan kompak Rokan Hulu menilai pihak kejari Rokan Hulu mandul Aksi kompak Rokan Hulu mempertanyakan dugaan korupsi hasil tanah khas desa kepenuhan raya kecamatan kepenuhan yang sudah dilaporkan namun belum ada kepastian Dalam hal ini melibatkan kepala desa kepenuhan raya Selanjutnya mempertanyakan pemeriksaan terhadap penduhan kepala desa yang memiliki tanah khas desa yang juga tidak ada kelanjutan dan termasuk persoalan penyaluran pupuk subsidi yang dilakukan distributor tidak terlepat sasaran Bahkan belum satu pun dijadikan tersangka dari beberapa orang yang sudah diperiksa Aksi kita ini aksi damai untuk kritik membangun bukan untuk menjatuhkan Kita hanya mendesak kejaksaan Selama ini kejaksaan kan dinilai mandul dalam penuntasan kasus korupsi Artinya dibola-bola lah kita ini katanya inspektorat Jadi kita turun langsung tadi kan jawabannya sudah jelas Yang pertama terkait masalah kepala desa kepenuhan raya Sudah hampir tujuh bulan kasusnya mandat Tidak ada pengungkapan Kalau memang itu dia bersalah ya sudah dilakukan penyelidikan Penyelidikan hingga penyelidikan namun belum ditapkan sebagai tersangka Kalau memang dia salah ditapkan tersangka Kalau tidak bersalah persidikan di SP3-kan dia Jadi publik tidak bimbang sebenarnya bagaimana kasus Pertama kami mencapai terima kasih Terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman LSM Karena itu adalah salah satu kecintaan rekan-rekan LSM kepada pihak institusi kejaksaan Dan apa yang disuarakan oleh teman-rekan LSM itu Sudah kami pelaksanakan seluruhnya Karena memang itu menjadi program kita bersama Terhadap dua kegiatan yang ada di kisus Terkait dengan tegak dedik penuhan maupun penyaluran hupuk Itu sedang kami tangani Saat ini kasus tersebut masih dalam proses oleh tim dari Kejari Untuk itu diminta kesabaran dari masyarakat Rokan Hulu terkait kasus tersebut Dari Rokan Hulu, Soekarman melaporkan Terima kasih telah menonton!